Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Putri Novianti, jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas, Angkatan 2015. Berikut pemaparan penelitian saya yang berjudul Strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan Pariwisata 2013-2020. Pariwisata adalah sektor industri global yang memiliki signifikansi ekonomi khusus bagi negara-negara berkembang. Menurut laporan tahuran terbaru oleh World Travel and Tourism Council atau WTTC, kontribusi pariwisata terhadap PDB global tumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2012. Angka ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang rawan konflik. Ketidakstabilan yang terjadi di Myanmar tidak menjamin kepuasan wisatawan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Myanmar telah memprioritaskan pengembangan pariwisata dalam kerangka reformasi ekonomi dan sosialnya dengan mengeluarkan Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020, yang berkolaborasi dengan pemerintah Norway dan Asian Development Bank. Laporan dari ADB pun menunjukkan bahwa Master Plan 2013-2020 telah berhasil dan menjadi salah satu rencana pariwisata paling maju di ASEAN. Selanjutnya, yang akan menjadi pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana strategi pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan Pariwisata 2013-2020. Kerangka konseptual yang akan saya gunakan adalah Sustainable Tourism. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat pariwisata untuk lingkungan alam dan masyarakat setempat dan dapat dilakukan tanpa batas waktu dan tanpa merusak sumber daya yang menjadi sandarannya. Pariwisata berkelanjutan sengaja direncanakan untuk memberi manfaat bagi penduduk lokal, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, dan mengarahkan lebih banyak keuntungan kepada masyarakat lokal dan kawasan perlindungan laut, serta mendidik turis dan penduduk setempat tentang pentingnya konservasi. Pariwisata berkelanjutan memiliki tiga komponen utama yang disebut sebagai Triple Bottom Line. Yang pertama adalah environmentally atau secara lingkungan. Kegiatan tersebut berdampak rendah terhadap sumber daya alam, khususnya di kawasan lindung. Ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada lingkungan. Yang kedua adalah socially and culturally atau secara sosial dan budaya. Kegiatan tersebut tidak merusak struktur sosial atau budaya masyarakat di komunitas yang menjadi tempat pariwisata. Yang ketiga adalah economically atau secara ekonomi, pariwisata berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, dan merata untuk masyarakat lokal dan sebanyak mungkin untuk pemangku kepentingan lainnya. Pariwisata berkelanjutan sengaja direncanakan sejak awal untuk memberi manfaat bagi penduduk setempat, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, dan mendidik wisatawan maupun penduduk setempat. Masuk kepada bab dua, disini akan membahas sektor pariwisata Myanmar. Bagaimana latar belakang pariwisata? Adapun sejarah pariwisata di Myanmar dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu demokrasi parlementer mulai dari 1948-1962, periode sosialis 1962-1988, dan pembukaan pasar pariwisata sejak 1990. Jenis-jenis pariwisata di Myanmar Yang pertama adalah archaeological tourism. Pariwisata arkeologi adalah bentuk alternatif dari wisata budaya yang bertujuan untuk mempromosikan sumber daya arkeolog dan pelestarian situs-situs bersejarah. Yang kedua adalah culture heritage tourism. Pariwisata warisan budaya melibatkan tempat-tempat kunjungan yang penting bagi identitas budaya masa lalu dan masa kini dari sekelompok orang tertentu. Warisan wisata budaya memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengalami budaya orang lain. Yang ketiga adalah ecotourism. Myanmar terletak di Asia Tenggara dengan total luas tanah 261-228 mil persegi, sangat kaya dengan keanekaragaman spesies dan berbagai sumber daya alam, sehingga merupakan surga yang sangat indah untuk ekowisata di Myanmar. Ekosistem nasional dianggap sebagai salah satu reservoir di Asia. Yang keempat adalah pilgrimage tourism. Pilgrimage atau ziara adalah perjalanan panjang atau pencarian makna, moral yang besar. Perubahan industri pariwisata Myanmar sebelum dan setelah liberalisasi Pariwisata di Myanmar telah melalui transformasi besar sejak negara ini membuka pintunya ke seluruh dunia dengan kehadiran demokratisasi pada tahun 2011. Selama tahun 2010, satu tahun sebelum demokratisasi, hanya ada 800 ribu turis asing. Jumlah ini meningkat 4 kali lipat menjadi lebih dari 3,4 juta pada tahun 2017. Berdasarkan negara dan wilayah, Thailand dan China adalah negara asal para wisatawan asing yang terbanyak mengunjungi Myanmar. Melalui jalur udara, masing-masing mencapai 20,1% dan 15,6%. Dampak ekonomi dari sektor pariwisata Myanmar Pariwisata terus bertumbuh di Myanmar dengan jumlah keseluruhan kedatangan pengunjung yang meningkat. Kementerian Hotel dan Pariwisata ditugaskan untuk mengawasi pengembangan sistematis industri pariwisata di Myanmar. Kebijakan struktural utama yang memandu pekerjaan mereka adalah Rencana Induk Pariwisata Myanmar 2013-2020. Kebijakan ini bertindak sebagai kerangka kerja menyeluruh yang mengarahkan perkembangan dan implementasi kebijakan untuk industri yang bertujuan untuk mengarahkan negara menuju pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dan memastikan pariwisata memiliki efek pengganda ekonomi yang positif. Bab 3 membahas tentang Myanmar Tourism Master Plan Proses Reformasi Politik dan Sosioekonomi Myanmar Perusahaan pemasaran internasional Image Diplomacy yang dikontrak untuk membuat dan memberikan kampanye branding kepada Myanmar meluncurkan tagline pariwisata Myanmar, Let the Journey Begin, di Forum Ekonomi Dunia Asia Timur pada 2013. Tujuannya adalah untuk mengubah image negatif yang didapat Myanmar sebagai negara destinasi pariwisata. Myanmar telah menghadapi banyak rintangan pariwisata. Pada tahun 90-an, di sana terjadi boykot. Boykot yang dilakukan saat itu dikarenakan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan perpindahan penduduk secara paksa untuk mengembangkan fasilitas pariwisata. Kebijakan pariwisata yang bertanggung jawab diterbitkan pada September 2012 diikuti dengan Rencana Induk Pariwisata Myanmar 2013-2020 pada Juni 2013. Kemudian pada Mei 2013, kebijakan keterlibatan masyarakat dalam pariwisata juga diluncurkan oleh Kementerian Hotel dan Pariwisata yang bekerja sama dengan Han Seidel Foundation. Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020 diluncurkan pada 2013 yang berjalan hingga 2020 ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kontribusi sektor pariwisata dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan sambil memastikan bahwa manfaat sosial dan ekonomi pariwisata didistribusikan secara adil. Adapun tujuan utama untuk setiap program strategi diantaranya adalah yang pertama, memperkuat lingkungan kelembagaan. Yang kedua, membangun kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, memperkuat perlindungan dan prosedur untuk perencanaan dan manajemen destinasi. Yang keempat, mengembangkan produk dan layanan berkualitas. Yang kelima, meningkatkan konektivitas dan instruktur yang berhubungan dengan pariwisata. Yang keenam, membangun citra, posisi, dan merek pariwisata. Pencapaian Master Plan Pariwisata ini dalam jangka singkat yaitu 2013-2015 Menurut Kementerian Hotel dan Pariwisata, jumlah pendatang internasional ke Myanmar pada 2013 meningkat dua kali lipat. Hal itu disebabkan oleh pengimplementasian Myanmar Tourism Master Plan 2013 dan 2020. Tantangan pemerintah dalam mewujudkan master plan pariwisata ini. Yang pertama adalah layanan publik dan infrastruktur yang tidak memadai. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara sektor publik dan swasta. Kemudian selanjutnya masuk kepada bab empat yang akan membahas strategi pemerintah Myanmar dalam mewujudkan master plan 2013-2020. Yang pertama itu akan membahas tentang aspek lingkungan. Ada pun implementasi dari kebijakan ekowisata dan strategi manajemen yang terkait kawasan lindung di Myanmar, yaitu telah aktifnya 22 lokasi ekowisata pada Juli 2017, termasuk Kem Gajah, Suwakamarga Satwa, Taman Nasional, dan kawasan lindung lumba-lumba. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah Myanmar telah menginvestasikan 500 juta USD untuk memperbarui infrastruktur pariwisata. Hal pertama yang dilakukan dari rencana pembangunan tersebut adalah membentuk badan koordinasi eksekutif pariwisata untuk membawa berbagai lembaga terkait pariwisata di bawah satu atap. Aspek sosial dan budaya Promosi warisan budaya dapat bertindak tidak hanya sebagai stimulus untuk mendorong ekspresi budaya lokal yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor budaya lokal dan kegiatan ekonomi terkait budaya, tetapi juga dapat menargetkan domen pembangunan lainnya. Aspek sosial Pemerintah Myanmar mempromosikan antara kementerian hotel dan pariwisata dengan lembaga-lembaga internal dan eksternal lainnya untuk memerangi semua bentuk pariwisata seks dan perdagangan manusia dan juga mendukung pelatihan tentang metode pencegahan dan deteksi untuk pasukan polisi wanita yang baru dibentuk. Selanjutnya adalah aspek alam dan budaya Strategi yang dilakukan Myanmar yaitu dengan bekerjasama dengan UNESCO dan beberapa negara di Eropa dan Asia untuk memulihkan situs arkeologi dan menisai rencana konservasi dan pengelolaan situs warisan budaya. Myanmar telah menandatangan di konvensi warisan budaya tak benda pada tahun 2003. Aspek ekonomi Pariwisata diidentifikasikan sebagai kegiatan ekonomi utama di bawah pengembangan sektor swasta. Pengembangan pariwisata sekarang telah menjadi prioritas nasional. Dorongan bagi ekonomi lokal Festival dan acara seni lainnya yang mengundang masyarakat umum yang berlangsung di situs jagar budaya yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pebisnis lokal dan berdampak positif pada kegiatan ekonomi di semua sektor daerah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan destinasi budaya telah menjadi kekuatan utama dan ekonomi global dan sektor pariwisata Myanmar telah meningkat sejak keterbukaan politik negaranya. Visi pariwisata di Myanmar yang memiliki maksud untuk menjadikan Myanmar tempat yang lebih baik untuk ditinggali untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang bisnis yang lebih besar bagi seluruh rakyat Myanmar untuk berkontribusi pada konservasi alam dan warisan budaya serta berbagi dengan keanekaragaman budaya Myanmar yang kaya. Visi ini didukung oleh sembilan tujuan yang memberikan arahan untuk poin-poin tindakan yang akan memandu pelaksanaan kebijakan pariwisata yang bertanggung jawab. Kesembilan tujuan tersebut diantaranya, yang pertama adalah pariwisata adalah prioritas nasional. Dua, pembangunan sosial ekonomi lokal yang berbasis luas. Yang ketiga, menjaga keanekaragaman budaya dan keaslian budaya. Empat, konservasi dan peningkatan lingkungan. Lima, bersaing pada kekayaan produk, keragaman, dan kualitas, bukan hanya harga. Enam, memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pengunjung. Tujuh, penguatan kelembagaan untuk pengelolaan pariwisata. Delapan, tenaga kerja yang terlatih. Sembilan, meminimalkan praktik tidak etis. Dari tabel di atas, terlihat bahwa strategi yang paling menonjol adalah dalam aspek lingkungan. Di mana, pemerintah mengutamakan ekoturism karena wisata alam dan petualangan merupakan pasar pariwisata yang paling diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Myanmar. Selain itu, aspek lingkungan juga sesuai dengan ciri-ciri pariwisata berkelanjutan poin pertama. Yaitu direncanakan dengan tiga tujuan, diantaranya laba, lingkungan, dan masyarakat. Maksudnya yaitu, pariwisata berkelanjutan sengaja direncanakan untuk memberi manfaat bagi penduduk lokal, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, dan mengarahkan lebih banyak keuntungan kepada masyarakat lokal dan kawasan perlindungan laut, serta mendidik turis dan penduduk setempat tentang pentingnya konservasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.